Halo halo kembali lagi di channel saya boe motor rider dulu saya lihat penampakan di situ ya penampakan ya tele dulu api-api yang menyala itu nggak tahu apa dulu di situ ya beneran saya lihat pas sekarang sama istri saya ini juga saya bareng saya mau mengantar ke minimarket nggak tahu beli apa ya kalau sendiri sebenarnya mau ke tempat-tempat yang ekstrim yang angker gitu ya nah di malam tetangga saya itu ada yang jatuh di depan pemakaman ini ini dari perempatan sini itu lurus kesana itu ya ada yang jatuh di situ tadi malam katanya melihat sesuatu yang terbungkus kain putih yaitu disana dari gang kita nanti lain kali ya saya akan mencoba untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang angker silaturahmi ya pakai motorbit ini kok nggak kelihatan jelas ya lampunya ini terakhir yang ada di helm saya yang kemarin itu lepas ya soalnya nggak kelihatan siang aja adem sekali apalagi malam nggak kelihatan bahaya melahan ablak sesuatu ini malam Jumat ya ini nggak tahu Jumat apa kalau pasang Kliwon atau Pahing apapun nggak tahu ini pokoknya ini malam Jumat rencananya tadi saya mau jalan-jalan sendiri ya mau ya itulah bawa senter ke tempat-tempat yang rumornya banyak penampakan banyak ya banyak-banyak mahluk mahluk astral lah ya benarnya tadi mau mencoba tapi istri saya minta diantaran kelihatan ya minta diantaran ke luar ya nantilah lain kali ya lain kali ingin berani jalan-jalan ke situ silaturahmi lah saya sebenarnya kalau lihat ya saya takut kalau ada gitu misalkan tiba-tiba wah gitu hantu saya masih takut ya tapi kalau untuk suruh kesana gitu ya nggak apa-apa saya ya maksudnya apa ya maulah berani lah kalau disuruh suruh ke mana gitu ke tempat kemana gitu saya tetap berangkat saya nggak takut tapi kalau lihat ya pasti takut ya namanya juga manusia normal nggak tahu kalau saya takut kalau saya berani kemanapun perginya malam hari atau malam Jumat atau malam Minggu pun malam apa saya tetap berani berangkat tapi kalau lihat ya pasti tetap takut ya trailing ini pakai bik lampunya itu agak redup ya kalau pakai Vino itu agak terang benarnya nggak apa-apalah biar serem kelihatan gelap biar serem lain kali lah mau jalan-jalan ke situ situ ya ke tempat-tempat angker gitu lah dia hitung-hitung silaturahmi lah kalau lihat lihat ya lari atau nggak lihat ya syukur lihat ya lari nggak tahu saya berani atau enggak tapi berani sih kalau perjumlah pergi gitu tapi kalau lihat ya pasti takut nah kalau pengalaman saya sih di di dunia lain itu ya saya nggak pernah kalau lihat semata-mata lihat hantu bentuknya hantu bentuknya yang menyeramkan itu saya belum pernah ya ya paling interaksi interaksi lah itu nggak tahu perasaan saya atau gimana gitu kan kalau orang Indonesia kan kucing tuh kucing-kucing tuh bukan kayaknya bukan kucing itu seperti belacan atau apa-apa ya luwak luwak itu kayaknya di tempat saya ini kan banyak tempat-tempat yang itu kalau kesana jalan kesini belok ke kiri gitu kan tempatnya itu gelap tuh sampai sana itu gelap banyak di tempat-tempat saya itu masih pedesaan jadinya itu banyak lahan-lahan kosong jalan-jalan yang gelap yang perlu ditelusuri untuk mencoba rasanya auranya gimana gitu masih banyak sekali kalau tempat-tempat saya itu ya di daerah sekitar tempat rumah tempat tinggal saya kalau lihat secara langsung saya belum pernah tapi kalau interaksi interaksi ya gimana ya ya percaya nggak percaya nih kalau begitu saya percaya kalau itu ada maksudnya yang saya rasakan itu yang saya alami itu ya nggak tahu tuh hantu atau apa atau hewan apa nggak tahu ya contohnya itu seperti tapi kalau yang tadi saya terangkat di video awal itu yang saya lihat di persawahan itu dulu memang lihat saya itu siniar merah itu kalau nggak salah bahan aspati ya kalau biasa disebut bahan aspati kalau nggak salah itu terangnya itu biar itu nyala terang langsung hilang langsung hilang gitu nggak ada tiga cetek lah saya lihat tuh nyala merah terang langsung kerdup gitu ya percaya nggak percaya ada mau percaya silahkan mau tidak ya juga saya silahkan saya mau memutihkan gimana tapi saya itu benar-benar lihat dengan mata saya mata kepala saya sendiri itu benar-benar lihat saya ya saya nggak takut soalnya nggak kelihatan serem atau gimana cuma kakit lah saya kira bintang jatuh tapi kok nyalanya merah gitu menyala merah biar gitu langsung itu aja wah kayaknya tuh yang kalau saya yang saya lihat di internet internet itu ya seperti itu seperti bahan aspati gitu ya penampakan gitu terus dulu di kebetulan saya menginap di tempat kakak saya ya di daerah Jawa Tengah juga Jawa Tengah bagian timur saya dulu menginap di sana satu malam aneh itu saya tidur ditinggal keluar sama kakak saya ditinggal keluar sama kakak saya jam sebelasan gitu ya kakak saya bang saya terbangun ada suara orang seperti cuci piring gitu kan seperti air mengalir gitu kayak ada orang cuci piring sejak pas saya buka pintu suaranya itu langsung hilang ya airnya juga yang di Westafel itu ya tempat perdusian piring itu airnya juga nggak gerak sama sekali nggak ada maksudnya nggak ada tanda tanya baru ada bergerakan atau baru ada orang nganuk bergerak karena disitu nggak mungkin ada orang selain kakak saya dan saya itu kebetulan kakak saya keluar memang tak waktu itu belum ada WA belum ada BPM ya tak SMS itu dimana gitu masih keluar itu dirumah itu nggak ada orang berat jumlah saya itu suaranya itu seperti orang cuci piring pas tak lihat tapi Westafel nggak ada tanda-tanda basah atau gimana itu nggak ada kering maksudnya piring kotor itu nggak ada air yang yang biasanya kan basah gitu kan di Westafel itu nggak basah kering benar-benar kering saya masuk ke kamar nggak ada suara lagi saya buka pintu nggak keluar saya cuma buka pintu gitu langsung diem saya buka saya tutup lagi ada suara lagi tak tinggal tidur saja lah pikiran dan satunya malam itu ya hantu wah dah hantu ini ibaratnya saya kan bukan orang daerah situ ya jadinya kenalan lah sama saya kata orang-orang zaman dulu itu ya kenalan dengan orang baru gitu ya nggak tahu saya tak lihat nggak adalah pagi-pagi saya kan kepikiran kan saya bilang sama kakak saya kan apa di sini di sini ada orang lain nggak selain kita gitu nggak aduh ya Allah nggak terlalu saya pikiran saya itu ya hantu tapi nggak tahu ya itu apakah itu hewan atau apa saya nggak tahu apa mungkin cicak atau mungkin tikus ya tapi ya itu kalau pas malam kondisi gelap seperti ini kejadian apapun yang aneh yang pasti kalau orang Indonesia iya kebanyakan ya disambungkan disoutputkan dengan mistis itu sudah pasti itu ya apalagi ya ya begitu nggak tahu sudah bawaan orang Indonesia atau gimana ya padahal belum pasti kejadian yang dialami itu itu ya belum pasti mistis siapa tahu sugesti kita atau pikiran kita tapi kalau menurut saya kalau jenis-jenis penampakan seperti itu itu kalau orangnya celaka itu bukan karena hantunya ya mungkin karena orang itu sendiri ya misalkan contohnya saja ya contohnya ada orang jalan di tempat sepi gelap gitu kan misalkan ada penampakan kocong atau ada penampakan kontel anak atau gondoro dan sejenisnya lah itulah itu kan orangnya kan pasti perasaannya kan takut nah itu dari takutnya itu yang membuat orangnya itu jadi panik jadi nggak karuan pikirnya jadi nyetirnya sembarangan atau mengemudikan kendaraannya itu jadi gugup malah jatuh seperti itu kan bisa juga seperti tetangga saya yang tadi malam katanya melihat itu ya pasti itu karena panik ya karena kondisi panik antah nggak sadar ngerem atau gue spol atau gimana kan terus terpeleset gitu seperti itu ya yang membuat celaka itu belum pasti karena itunya atau karena orangnya ngantuk jadi lengah itu kan tergoda digoda oleh makhluk-makhluk lain gitu kan bisa juga kemungkinannya itu banyak sekali ya kalau saya pribadi sih kalau melihat saya itu lah saya jelaskan lagi nih kalau saya melihat saya pasti takut saya tidak sombong saya tidak bergaya tapi memang saya takut jujur saja lihat tapi kalau disuruh pergi ke mana gitu ke tempat-tempat yang maksudnya lewat gitu kan mau misalkan ke sana lah ke desa ke desa sebrang gitu jalan-jalannya itu katanya angker gitu saya tapi tetap berangkat tetap berani tapi kalau saya misalkan lihat saya tetap takut pasti ada takut rasa takut tuh pasti ada ya nantilah kapan-kapan ya kalau misalkan mental saya sudah siap fisik saya sudah siap nanti jalan-jalan ke tempat review lah kalau enggak review sepeda motor ya review tempat angker gitu ya enggak Oh ya sambil jalan-jalan untuk hiburan lah untuk silaturahmi kepada makhluk-makhluk lain ya bentar mau belok dulu kayaknya kelewat ini itu ada kerikil kegelendang kerikil kena batu nanti digilang didorong hantu yang tuh kalau yang berperan masalah hantu ya hantu itu ada tapi kita harus bisa lebih pemikirannya itu kalau bisa nomor nomor bersatukan yang positif ya misalkan kejadian apa aneh melihat putih-putih di pohon Wah itu ngalu itu karung itu karung buat brosong itu kau Kak karung buat bungkus nangka mungkin gitu ya positif tingginya seperti itu entah itu posongan beneran atau gimana ya enggak tahu yang kalau bisa ya positif tinggin dulu biar kita tenang pikirannya ya saya kira malu mungkin gantunya ya kalau melik kalau sudah berniat ingin mengganggu kita kitanya yang tidak takut kan hantunya malu mungkin ya Wah orang itu enggak tele orang jadi takutin enggak takut enggak tele bajin dulu lah ya itu seperti itu kalau bisa itu pikirannya itu yang positif ada kejadian aneh sedikit jangan langsung berpikiran hantu kalau bisa kalau bisa lihat tapi kalau saya sendiri juga susah ya melihat ada putih-putih di pohon pola kocong padahal itu cuma bungkus itu nangka kalau di desa-desa itu kan di pohon nangka itu kalau nangka yang sudah besar tuh kan dibungkus itu yang seperti karung semen atau karung karung-karung beras gitu kan kelihatan waktu malam kena lampuan kaget kalau orangnya enggak tahu ya nggak biasa ya ada peras di pinggir jalan wah dikira penampakan gitu kan bisa juga kalau bisa itu ya itu positif itu waktu orang enggak pakai lampu enggak tele kalau bisa tapi saya juga saya sendiri sulit nantilah lain kali ya jalan-jalan itu ya silatur rohmi ke tempat-tempat yang non-konon katanya ekstrim angker soalnya di daerah saya memang banyak jujur saja yang jalan-jalan yang penerangannya kurang yang area kebun-kebun atau area hutan itu masih banyak ya untuk ditelusuri kalau ada yang suka angker-angker gitu ya itu cocok sekali hidup di sini ya mau mencari di sini tempat-tempat angker gitu bisa juga nanti ke itu jalan tengah itu alas rober itu ya bisa juga ke situ nanti kapan-kapan ya rame-rame tapi kalau kalau situ takut bukan jumlah masalah itu soalnya japan tuh ada orang iseng ya ada orang iseng takutnya itu kalau di tempat-tempat seperti itu kalau ada orang iseng tiba-tiba mencegat kita dan meminta sesuatu kalau ada orang iseng enggak tahu namanya orang apes bukan dan mau beli kota dulu lainnya nih ter ofnya saya lepas ini kelihatan nggak ya inilah pokoknya ini ya saya lepas taruh jok ada mantel ya dari taruh sini di lempet di lempet aja ya gelap sekali kalau pakai ini enggak telly bahaya kalau malam-malam pakai yang seperti ini ya jangan pakai apalagi kalau hujan udah pasti airnya itu ngecembung atau berkumpul di dalam setelah dan kaca sini ya kalau malam sih enggak kelihatan misalnya gini bacot-bacot seangkeman di jalan tuh nggak nggak kelihatan kalau malam tapi kalau siang kalau kena sinar matahari helmnya itu pasti ngain-ngain ngain katon ini malam Jumat nanti kalau nggak percaya malam Jumat nanti dilihat dibakul jamu jamu obat kuat nanti rame sekali masih yang malam Jumat yang mau gaspol mau ngongklok-ngongklok istrinya atau ngongklok-ngongklok istri tetangga nggak tahu saya nanti coba kalau disini sih di kotanya sini wah kota maksudnya di pusat kecamatan sini ya rame ya kota ini kota empeng kok tempat saya itu limpung kota empeng kalau yang tahu empeng itu yaitu disini gudangnya disini tempatnya yang seperti apa yang mau model apa empengnya disini ada yang tipis yang tebel yang gemuk yang manis yang asin yang pedias disini ada semua gudangnya disini mau cari yang harga grosir mau cari yang harga mahal harga yang murah ada semua disini kalau di luar kota kan pasti mahal semua kalau disini ada yang ada yang murah tinggal panjenengan atau tinggal kamu nya saja mau belinya dimana ya kalau dengan saya ya kemungkinan besar tidak mahal tak anterin tapi beli sendiri enggak usah enggak usah ngasih upah saja saya bukan maklal rempeng ya biar trailing ini mau lewat pasar ah coba nanti bakul jamu rame gak ya yang beli itu malu astral manusia-manusia biasa di sini nih pasar limpung lewat pasar biasanya sih malau Jumat masih rame ini ya antrinya itu jamu yang sini tuh saya belum pernah jamu tapi sebenarnya penasaran ya tapi ah enggak 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 biasa fisik saya masih kuat tak enggak perlu jamu sudah sepi soalnya jam segini ya jam segini dah sepi orangnya tinggal dikit kalau jam-jam sore gitu masih banyak kalau jam segini mungkin yang dirumah itu sudah tiga ronde ya tiga ronde apanya ya tiga ronde tinju maksudnya nonton tinju di TV itu sudah tiga ronde kalau jam segini oke lah segian saja ya perbincangan atau cangkeman saya tentang masalah horor pengalaman horor sedikit pengalaman horor saya dan ya nanti lain kali lah boleh jalan-jalan ya ke tempat-tempat yang kira-kira gelap atau kira-kira yang konon katanya ada sesuatu di situ ya nanti kita kapan-kapan nanti hampir ya bersama-sama dengan wm motor rider enggak teli Oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa anda subscribe-subscribe video saya dan klik-klik kalau misalkan bermanfaat ya syukur kalau tidak bermanfaatnya syukurin semoga menghibur terima kasih sama video ini saya wm motor rider terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya